SMA Gips itu keren banget, kita dibentuk secara karakter, punya karakter yang kuat ya, punya karakter yang dalam gitu ya. Di sisi lain kita juga jadi seseorang yang punya etika, etika baik, baik dengan guru, baik dengan sesama. Di Gips kita diajarkan buat punya visi, punya tujuan, punya tujuan hidup. Halo, nama saya Zain Mahbubi, saya angkatan kedua di SMA Gips, terus juga kuliah dulu di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Dan kerja sekarang di Yayasan Hasur Center sebagai koordinator BCTI, Business and Communication Training Institute. Momen paling berkesan itu waktu kita hijrah program selama satu bulan dan umrah bareng satu angkatan di Malaysia. Itu sih yang paling berkesan banget karena kita satu angkatan ngumpul selama 24 jam, selama satu bulan di Malaysia, di luar negeri. Terus kita banyak hal yang terjadi, kedekatan kita sebagai teman di angkatan, kemudian merantau, menjadikan diri yang lebih baik. Itu sih yang paling berkesan. Sukses ya, kalau sukses, menurut saya sukses itu bisa bermanfaat buat kampung halaman, baik itu untuk pemuda ataupun untuk keluarga, terus juga bisa berdampak buat yang lain. Oke, jadi karena bermanfaat buat orang lain itu susah, jadi kalau dari saya sendiri, prosesnya adalah dengan cara mengaktualisasi diri dulu. Berguna buat diri dulu, memberatkan value diri, jadi meningkatkan kemampuan, pengetahuan, maupun relasi. Yang nantinya pasti bisa juga berdampak buat keluarga, buat rekan, teman, ataupun orang lain. Stepnya juga pekerjaan yang sekarang juga bagian dari mengaktualisasi diri, mengembangkan diri, kemudian juga terus menambah relasi. Jadi, itu yang saya rasa bisa menjadikan step by step untuk kesuksesan. Saya itu dari kampung, saya itu dari desa, desanya Hulusan Utara, Amuntai. Dari dulu, Hulusan Utara jadi salah satu kebapakatan yang tertinggal, jadi salah satu motivasi, saya akhirnya bisa sekolah di SMA Gips, kemudian bisa kuliah di Malaysia. Motivasi yang paling kuat, karena bisa, karena pengen banget bisa ngasih kontribusi buat kampung halaman, dan tentunya bermanfaat juga buat keluarga. Pasti ya, setiap tantangan itu ada, apalagi kalau dalam proses sukses gitu ya, bahkan saya pun masih mencari-cari formulanya. Jadi ya, caranya sih tetap mengingat apa aja yang jadi motivasi hidup, jadi prinsip hidup, terus dari tujuan juga perlu saya ingat terus. Kadang juga, dan bahkan sering terjadi ya, kadang down, kadang juga banyak tantangan. Cuman ya, kadang orang tua tetap nge-support, terus juga rekan-rekan di pekerjaan atau di lingkungan teman-teman, bahkan teman-teman angkatan atau alumni di SMA Gips juga masih support kita dengan baik. Itu sih caranya, tetap menjaga hubungan dengan semua orang, terus juga termotivasi dengan tujuan utama. Mungkin kalau boleh itu refleksi diri saya ya, apa yang bisa membuat gagal saya dalam meraih kesuksesan. Salah satunya adalah terlena. Terlena dengan kenyamanan atau zona nyaman. Baik zona nyaman dalam ranah kehidupan sehari-hari, mungkin kalau saya tinggal dengan orang tua, di rumah orang tua sendiri, ya pasti nyaman kan ya, karena ada yang menanggung. Tapi kalau di luar itu juga zona nyaman dalam pekerjaan, kalau saya masih, kalau kita terlalu menganggap pekerjaan biasa itu sudah nyaman, gitu ya, pasti terlena banget. Padahal dalam menuju kesuksesan, ada proses pembelajaran, proses kepahitan, proses kelelahan, proses apalagi yang tentunya perlu ada keringat di situ. Itu sih yang saya kira bisa jadi bikin kita terlena. Gipsian ya, Gipsian baik yang masih sekolah ataupun yang sudah lulus. Menurut saya sih, teman-teman semua, baik adik-adik ataupun kakak-kakak saya, tetap jaga hubungan baik kita karena usia kita masih muda, tentunya masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari satu sama lain. Pasti juga di tahun-tahun yang akan datang, kita pasti bakal ketemu lagi dan bisa berkolaborasi bareng-bareng. Itu sih paling. Oke, karena menurut saya sih, SMA Gips itu keren banget. Kita dibentuk secara karakter, punya karakter yang kuat ya, punya karakter yang dalam gitu ya. Di sisi lain kita juga jadi seseorang yang punya etika, etika baik, baik dengan guru, baik dengan sesama. Ketiga, yang terakhir saya rasa di Gips kita diajarkan buat punya visi, punya tujuan, punya tujuan hidup. Itu sih yang paling berguna kalau kita jadi orang yang ada di SMA Gips. Thank you. Thank you.